selamat menikmati like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih oke kita langsung aja ke tutorial pertama-tama didihkan air sebanyak 800 ml dan kalau udah mendidih masukkan 70 gr sagu mutiara tutup lagi kembali pancinya dan ini akan kita rebus selama 5 menit oke setelah direbus selama 5 menit ini akan kita diamkan lagi selama 30 menit tapi sebelumnya Umi akan tambahkan pewarna ungu secukupnya lalu aduk sebentar terus matikan api kompor lalu tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit nah setelah didiamkan selama 30 menit aduk sebentar dan ini akan kita rebus lagi selama 7 menit dan setelah direbus selama 7 menit matikan api kompor tapi sebelumnya aduk dulu sebentar lalu diamkan lagi selama 30 menit dengan panci tertutup oke setelah didiamkan selama 30 menit bilas sagu mutiaranya dengan air bersih lalu tiriskan langkah selanjutnya kita akan membuat adonan puding siapkan panci atau pan masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram tambahkan setengah sendok makan nutrijil bubuk plain 120 gram gula pasir setengah sendok teh garam terus aduk semua bahan hingga tercampur merata dan selanjutnya tambahkan 80 gram susu kental manis tambahkan 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml terus aduk lagi kembali agar jelly bubuknya tidak menggumpal selanjutnya dan selanjutnya tambahkan 1000 ml air putih aduk lagi kembali hingga tercampur merata dan kalau sudah tercampur merata adonan kita masak masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan kalau sudah mendidih seperti ini matikan api kompor dan segera angkat adonan pudingnya selanjutnya ambil adonan sebanyak 400 ml terus tambahkan 1 sendok makan taruh bubuk ke dalam adonan aduk hingga tercampur merata dan bubuk taruhnya larut tambahkan pasta talas secukupnya lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata setelah tercampur merata kita sisihkan dulu lanjut masukkan sanggung mutiara yang telah ditiriskan ke dalam wadah lalu tuang adonan puding talas ke dalam sanggung mutiara sambil disaring seperti ini aduk hingga tercampur merata dan untuk sisa adonan santan tambahkan pasta vanila secukupnya aduk hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan kita sisihkan langkah selanjutnya siapkan loyang atau cetakan nah untuk cetakannya umi memakai cetakan bunga jasmin seperti ini tuang adonan santan di bagian tengah cetakan sedikit aja terus tuang juga di pinggir kelopak bunga jasmin sedikit aja ya yang penting udah membentuk garis kecil nah caranya kira-kira seperti ini ya oke lakukan hal yang sama hingga selesai dan kalau udah selesai selanjutnya tuang adonan sanggung mutiara tuang adonan hingga setinggah cetakan aja jangan sampai penuh selanjutnya ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras lanjut siapkan kabmika telur ceplok seperti ini nah untuk kabmikanya umi memakai diameter 7 cm tuang adonan santan hingga setenggah kabmika nah untuk satu resep ini menghasilkan 20 picis puding talas sagu mutiara kalau udah selesai selanjutnya ini akan kita diamkan juga hingga ngeset oke ini dia puding talas sagu mutiara udah ngeset selanjutnya keluarkan dari cetakan oke kita sisihkan dulu kita kembali ke puding santan ini juga udah ngeset selanjutnya tuang sisa adonan santan sebanyak 1 sendok su oh iya sebelum dituang sebaiknya adonan kita panaskan terlebih dahulu nah kalau udah selesai selanjutnya timpa dengan puding sagu mutiara harus garcep ya agar puding santannya tidak keburu ngeset oke kalau udah selesai selanjutnya isi adonan santan bagian pinggir cup yang masih kosong dan selanjutnya ini akan kita diamkan lagi hingga benar-benar ngeset oke ini dia pudingnya udah ngeset masya Allah cantik banget alhamdulillah tutorial puding talas sagu mutiara udah selesai dan siap untuk dinikmati puding ini enak banget aroma talasnya berasa banget pudingnya lembut kenyal-kenyal pokoknya recommended untuk dicoba gimana sahabat umi tertarik untuk mencoba selamat mencoba ya semoga suka oke sampai disini dulu video umi semoga bermanfaat makasih udah nonton video umi sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye 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 Terima kasih.